Nah yaudahlah sampe sini aja Hai teman-teman semua Jadi sekarang aku lagi ada di kota Padang Hai, ini Candice, selamat datang Sekarang aku dan Carlson pengen coba masuk ke Goa Jepangnya Let's go Sekarang kita mau ke bawah, ke Goa Jepangnya Rada deg-degan sih sebenarnya Carlson jadi temen sana tuh Ayo, let's go Ayo Ini lobang Jepangnya Ada di dalam goa sana Karena di dalam ini ada jalan utamanya Ini bang petanya Ini saya kasih informasi Ini kalau posisinya sekarang di sini Nanti turun tangganya sampai di sini aja Di dalamnya datar Nggak ada tangga lagi Ada 21 lorok, 4 penulis simpang di dalam Ada 6 bekas ruang amunisi dulu Budang senjata, ruang sidang Ada bekas barak militer Ada penjara, dapur Juga nanti ada lobang pembuang mayat di sini Karena dapur dulunya bagi Jepang Bukan untuk masak Tapi untuk eksekusi Ruang pembunuhan Di sini juga nanti ada lobang pembuang mayat Konon kabarnya Rumung saya yang gali lobang Jepang Yang bangkang Dibunuh di sini Jadi bukan dikubur Tapi dibuang ke dalam lobang Yang langsung nembus ke sungai Ngarisano Ini ada pintu pelarian Pintu penyergapan Pintu utama Awal dia gali lobang Bukan dari atas sini Tapi dia gali dulu dari pintu bawah Jadi kalau bang kakak masuk Kalau ragu Bisa gunakan jasa pemandu sinjaya Gait di sini Jadi biar dapat informasi Histori sejarah Laman Jepang Dan juga biar gak nyasar Paling yang dijalani bang 400 meter saja Paling yang makan waktu 15 meter Kalau masuk Bagusnya keluarnya di sini Jadi gak bau Gak balik sini lagi Jadi sekarang aku udah masuk Ke gua jepangnya Woi Tengok Tengok Kau Tengok Aku ada teman Sampai Tengok Tengok Eh Tengok Nah yaudahlah sampai sini aja Tengok Tengok Nah yaudahlah sampai sini aja Amunisi 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 Ece 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 Rung apa Keitan Masih Udah sampai ujung itu aja Udah ya Udah Udah lah Udah lah Udah Udah Akhirnya sekarang kita udah bangun Karena kita gak jalan sampai ujung sana Aduh Berapa 120 Masa Keringat Cape banget 150 anak tangga Gimana ya Di dalam tuh kayak deg-degan gitu Mau Waktu mau Naik Ke atas lagi Itu kan ada 150 anak tangga kan Iya Sebenernya tuh pengen istirahat dulu Tunggu dulu gitu kan Cuman gak berani kalo diringgal sendirian Jadi kayak Mau gak mau Harus tetep lari ke atas Orang tuh mau Jalan lagi ke situ Cuman Dia tuh minta pulang terus Asal kalian tau Kaki aku sampai sekarang masih kayak Gemeteran gitu Gak tau kenapa Mungkin karena kecapean Atau emang deg-degan aja Kayak Gitu loh Sebelum pulang ke hotel Aku sempetin Buat pergi ke salah satu tempat ikonik Yang ada di Padang Bukit Tinggi Yaitu Japjamgadang Aku bingung deh Di Bukit Tinggi ini Banyak banget sadonya Kudanya juga bagus-bagus Tapi kok gak ada satupun kuda tunggang ya Kalian ada yang tau gak? Kalo ada komen di bawah ya Hai Hari ini aku mau buat sedikit room tour buat kalian Aku nginep di Hotel Grand Rookie Dan ini setelah kalian pintu masuk Kan ada toilet nih Udah toilet Terus ini ada lemari Buat taruk-taruk baju gitu lah ya Terus ini tadi udah ada barang-barang sedikit Ini ada cermin Jadi kalian kalo misalkan Sebelum pergi gitu Jadi bisa ngaca dulu Sebelum kalian keluar Terus masuk sini Ini ada kesur Ini yang Double bed Terus di depannya Sama seperti hotel biasanya Ada Iki Terus tempat buat Ini apa? Kayak makeup gitu-gitu Segala macem Ada cermin juga Ada tempat duduk juga Terus Disini ada tempat buat Living room Jadi misalkan kalo misalkan Kalian mau ngobrol-ngobrol Atau apa bisa disini Disini kalo misalkan Kalian mau edit-edit Or something Bisa disini Dan liat view-nya Ini view-nya langsung ke kota bukit tingginya Tuh Habis ini kita ke toiletnya Langsung Jadi ini langsung Kita mau review toiletnya Tadah Standar sih toiletnya Tuh Ini ada hair dryer Kalo kalian mau pakai Jadi bisa langsung kering Terus ini Ada sekatnya sih Untungnya Jadi ada Atas dan bawahnya Terus dikasih handuk juga Ini ada Standar sih Hai teman-teman semua Good morning Hari ini Last day di Padang Bukan last day sih Emang liburan cuma sehari doang But yeah I really enjoy di Padang Sekarang kita mau makan breakfast dulu And look at the view Gak nampak sih terang banget But yeah Today is the last day And we're going back To Jambi Kita bakal makan breakfast dulu Ini udah jam 8.50 Matahari udah mulai keluar Jadi patokannya Kalo misalkan kalian dari Hotel Rocky Terus udah nampak Kopigo Kalian tinggal turun aja kesini Terus nanti tempat makannya ada di bawah sana Lo turun kesana Patokannya ada di sebelah friendly hotel Disini menunya juga lumayan banyak kok Tapi yang kali ini aku pesen kue tiau goreng sama mie pangsit Tips aku kalo disini Kalo di Bukit Tinggi itu dia Pagi sama malemnya itu dingin Jadi kalian pasti harus butuh jaket Tapi kalo misalkan kayak siang sore gitu Kalian bisa pake t-shirt aja Karena gak terlalu panas Kalo menurut aku Bandung lebih dingin sih ya But kalo malem sama pagi itu dingin banget Jadi kalian perlu butuh jaket sih pastinya Terus dari yang aku lihat Disini tuh emang lebih banyak makanan kayak nasi padang Martabak gitu-gitu Jarang banget ada Chinese food Paling 1-2 Dan ya gak terlalu banyak Disini banyak banget tempat wisatanya Apalagi kulinernya Kalo misalkan kalian suka sama nasi padang, nasi kapau gitu-gitu Banyak banget disini Jadi kalian bisa explore ke seluruh padang, ke seluruh Bukit Tinggi Dan ya That's it for today's video I hope you guys like it Please give it a thumbs up Subscribe down below Turn on the pause notification And please share to all of your friends And I'll see you in the next video Bye guys